Hey guys, welcome back ke Mouthwatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Nah, sekarang udah tinggal menghitung hari ya menuju lebaran? Gimana pak, udah nyiapin jam tangan keren buat menularkan virus hobi jam tangan ke sana saudara? Kalau belum, nih Minwatch ada rekomendasi, Seiko 5 Sports Midfield. Jam tangan ini baru aja rilis Februari 2023 lalu, dan banyak yang udah nungguin trio ini di jam tangan.com. Makanya, begitu udah ready stock, Minwatch langsung kasih review buat kalian. Jadi, apa sih yang spesial dari Seiko 5 Sports Midfield? Yang pertama jelas dari ukurannya. Seiko 5 Sports umumnya berdiameter 42,5 mm, sedangkan trio ini datang dengan ukuran midsize. Tepatnya, 36,4 mm aja. Tentunya, ini jadi nilai plus buat para pergilangan tangan kecil pak. Apalagi buat yang udah lama ngidam Seiko 5 Sports, tapi masih maju mundur karena ukurannya. Yang kedua, sebagai field watch, jam tangan ini cocok banget dijadikan day beater, ataupun dipakai untuk aktivitas outdoor. Indeks marker utamanya besar dan kontras jadi mudah dibaca. Yang menarik, dialnya punya tekstur pasir pak, jadi makin betah menanginnya. Lalu, ada juga skala 24 jam sebagai second marker. Desain kayak gini, military style banget. Mau dipakai ngantor, touring, sampai hiking, semua bisa pak. Dan ini nih, detail spesifikasinya. Case diameter, 36,4 mm. Case thickness, 12,5 mm. Lock to lock, 44,4 mm. Lock width, 18 mm. Case material, stainless steel. Strap material, nylon untuk tipe SRPJ83K1 dan SRPJ85K1. Dan stainless steel untuk tipe SRPJ81K1. Glass material, hard legs crystal. Automatic movement, kaliber 4R36. Power reserve, 41 hours. Dan water resistance hingga 100 meter. Nah, baik tipe SRPJ85K1. Tipe SRPJ83K1. Ataupun SRPJ81K1. Semuanya memiliki spesifikasi yang sama, cuma beda di warna dial dan material strapnya aja. Nah, seperti ini nih tampilan on hands-nya. Tipe SRPJ85K1 ini warnanya yang paling aman. Dial hitam dipadukan dengan nylon strap olive green. Tipe SRPJ83K1 ini juga cukup versatile. Dial dan strapnya senada warna beige. Jadi, pakai baju warna apa aja tetap masuk, pak. Nah, yang sedikit beda, tipe SRPJ81K1 dilengkapi dengan stainless steel bracelet. Buat yang takut nylon strap cepat kotor atau suka tampilan lebih serius, bisa banget pilih yang ini. Oh iya, penasaran juga seperti apa Lumi-nya? Nah, seperti ini, pak. Nah, jadi gimana, pak? Mana yang kira-kira bikin susah tidur nih nanti malam? Kalau sampai jam 2 atau jam 3 malam masih kepikiran, berarti harus cepet-cepet check out ya, pak. Oh iya, buat yang udah penasaran berapa maharnya, yang jelas jamtangan.com cuma kasih harga terbaik ya. Masing-masing cuma kena 2 jutaan rupiah aja. Langsung klik link di caption buat detailnya ya, pak. Cukup sekian dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video. Sub indo by broth3rmax